Orang kafir aja harus diislamin, yang islam juga kafir-kafirin gimana sih? Kenapa lebih sering ngeliat lu nge-vlog, terutama lu bikin prank taksi online? Saya tuh dihujat sama orang-orang yang menurut saya alim dan soleh Oke Oke, blognya podcast Untuk kali ini, gue kedatangan tamu spesial, lagi-lagi orang terkenal Yang sangat menginspirasi Ini temen gue, sahabat, sesama kreator, mentor, guru juga, gokil Dan sangat sulit untuk ketemu orang ini Dan gue perlu terima kasih sama Corona, karena Corona gue bisa ketemu Oke, Gus Aldi Apa kabar Gus? Iya begini aja Masih kaya sama masih kaya Alhamdulillah ya, biarpun gak ada job, tapi simpanan masih ada lah ya Job itu selalu ada kalau kita mau bikin ya Betul, betul, betul Jadi biarpun gak ada yang ngundang, job bisa dibikin? Tetap bisa dibikin, ya ampun ya, ngepel tetap itu job ya Oh iya, iya juga Itu, emang sih, gue dihilangkan kanan sama lu Karena kita gak pernah ketemu Itu suaranya bisa ada disini loh Oh, barang mahal Oh, barang mahal Tanya dong, abis berapa dong Abis ini berapa dulu sih? Oh enggak, gak nyampe setengah M Nah, enggak nyampe Nah, enggak nyampe Nah, enggak nyampe Sebenarnya bisa dilikupin sih Ini studionya menurut lu gimana? Kalau di Karawang aja Ini ngomongin apa sih? Ria, ria Ria, ria, ria Jangan, gue gak mau dibilang sombong Gak enak, enak Udah sombong itu Udah, yaudah Gak mau dibilang sombong Gak apa-apa, gak apa-apa Lanjut, lanjut Jadi gue dibilang kangen-kangen sebenarnya emang Gus Aldi Karena kita udah gak pernah ketemu udah berapa bulan ya Hampir setahun malah gak pernah ketemu Hampir setahun Hampir setahun Tapi doi mah Ya gue bisa ngeliat orang dia Nge-upload mulu Nge-job mulu Iya kan, nraktir jarang Ya kan emang Gajak itu harus dibagi kepada yang membutuhkan Bener Dia gak membutuhkan Enggak bener Ini gak membutuhkan aja Kan, iya bener-bener Gue kaya Kaya juga dia Kaya apaan? Amin, amin Ini influencer Amin Tidak terkenal Orang kalah Siap Oke Sebelumnya gue thank you sama lu Sudah mau datang ke studio gue ya Sudah ada ini Oh iya ini kan sudah turah akhir Amin Harus diperkat terus Gokil sih Emang Gus Aldi gokil Enggak pernah gak jawab WA gue Gitu Karena ada beberapa orang terkenal Susah banget di WA-nya Ya harusnya Terus kamu Enggak sekarang di Jawa Gue takutnya juga Gue pengundang Beberapa orang terkenal Takut bayar Gus Gitu loh Ya tadinya saya juga mau Mau itu ya Mau minta bayar Coba Saya tahu dia lah Gak ya Gak ya teman itu Beda Beda cerita Betul Jadi Kalau kita bisnis itu Juga jangan terlalu Diterapkan kepada teman-teman Betul Karena nanti bisa memper Apa Jauh hubungan selaturahin Yoi nanti yang ada malah kayak Ah lo apa sih sekarang Kayak gini gini-gitu ya Kita jangan lupa lah Dulu kita itu apa Iya Pokoknya Ya gue kenal Gus Aldi Dari kamarnya masih berantakan Dari subscriber saya berapa ya Berapa 20 ribu Kayaknya 20 ribuan ya Sekarang lo udah berapa Gus Sekarang 760 Nah sombong lagi kan Sombong lagi Itu sih bukan sombong namanya Itu mensyukuri Mensyukuri Alhamdulillah Alesannya Waduh bahasa halusnya ya Iya Siap Siap Nah Ini Lo subscriber udah 700 ribu sekian 70 ribu Gimana nih Konten jalan Konten tetap jalan Cuma Sekarang ini Lebih Lebih membuat Penonton itu Seneng aja Kadang kan Dulu Saya tuh mikir Gue Apa yang saya sih Ngomongnya Bebas Gue aja Bulu gue tuh mikir gini Asyik nih Bikin Youtube Itu sesuai dengan yang gue suka Oke Tapi ternyata itu salah Salah Jadi ternyata kita tuh harus bikin Yang penonton suka Betul Itu yang setelah dipelajari bertahun-tahun Oh ternyata Apa yang penonton suka Itulah yang harus dibikin Walaupun karena kita tuh Gak suka-suka banget sih Iya Jadi lebih baik Kita bermanfaat untuk orang banyak Terimbang kita puas sendirian Betul Ya karena Balik lagi Yang menikmati tuh orang lain Bukan ini Karena orang aja Kalau safe Kalau tuang masak Dia memasakkan yang rasa enak Kalau yang makan yang rasa enak Iya Jadi kepuasan batin itu Tercipta dari kepuasan penonton Betul banget Gokil nih Nah ini kan Kita kan lagi ada Si korok nih Si korona nih Nah itu Berpengaruh gak sih Terhadap konten lu Terhadap job lu Karena ini Gue ngerasain banget nih Job gue pada batal nih Gue curhat Gitu Jadi Ada gak sih ini Di tengah Covid ini Ada gak nih Hikmahnya Atau apalah yang bisa lu share Ke temen-temen Di tengah pandemi ini Pertama gue akan ngasih kerugiannya dulu Oke Oke Gue seneng nih Kerugiannya Oke Bagus Jadi Korona ini kurang lebih sudah 3 bulan ya 3 bulanan Nah 3 bulan Biasanya kalau Yang normal itu Saya itu Gue itu Saya lah ya Saya itu Waduh lah Biasa sama gue juga gitu Saya itu Mengisi Mengisi acara dalam 1 bulan Mungkin sekitar 30 Atau 35 event Misalkan Siap Siap Oke itu ngajak 1 event berapa Oke Saya tahu Kalau dikali 3 Itu kurang lebih Sampai hari ini Sudah 120 event yang cancel Oh Apa Ini agak ngebatin ya saya Kalau beli temannya paling kecil 1 event sejuta aja Kalo besar 20 juta Aduh Apaan saya Kalau Sejuta bensin doang ya Seberang Tolong Tolong Itu jalan Bip Gak gajah deh Jangan dia gak bercanda Jangan dia gak bercanda Jangan dia gak bercanda Jadi intinya Pasti bukan saya doang yang mengalami ini Jadi teman-teman semua Public figure Atau Content creator yang suka ngisi-ngisi acara pun Pasti merasakan Gimana Betul Banyaknya acara semua Di cancel Atau bahasanya itu ditunda ya Ditunda sampai pandeminya selesai 120 kuali lebih yang sudah di cancel Di Apa Jatwal saya Gila Dan itu beberapa Udah ada yang Udah ada di agenda lho Bahkan sudah ada yang dp Oke Itu dp nya balikin Enggak Bahasanya kan tunda Iya iya Tunda soalnya Masih punya utang banyak Mudah-mudahan saya masih Allah kasih umat pajak Untuk renasi utang-utang dp Amin 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 Ya pasti juga banyak yang kangen juga sih Gua sama Ngeliat lu perform juga kan Terutama pake janda yang anak 2 Itu suka Gua kalo ngeliat subscribe Lu tuh ngeselin Iya iya emang Kalo meren Yang Gua pernah baca yang Yang pemerintah wacannya Satu Laki-laki dua istri Tuh tuh lu bikin Kenapa gak disegerakkan Emang bagus Ya emang bagus Karena Laki-laki itu kan fungsinya adalah Sebagai imam Imam Shulat aja berjamaah Bener Ini sesat Jangan Jangan Iya kalian suka bikin Bikin status tuh Gua sumpah Ini apa sih sih Gua saat ini Karena gue ketawa Gimana Saya tuh kalo ngeliat Ibu-ibu janda Apalagi yang masih muda itu Suka bawahnya pengen Mengimami Laluri imamnya tuh tinggi Temen-temen Iya Iya Naik pesawat Naik pesawat ke atas awan Bikin gemeter sampai ke dada Apa tuh Yang perawan emang paling menar Tapi yang janda Jauh lebih menggondeng Oh siapa Ini satu-satunya lo ketawa semua Ini agak Aduh Gak membingungkan Oh lo bisa gitu Iya makanya Ini Aduh Bisa sampai kayak gitu gitu Pemikiran lo bikin status Kayak mancing banget Kalo buat komen Ngerti gak sih lo Banyak gitu Fungsinya content creator adalah Dia ditonton Dia di komen Dia dibully Betul Dan dia viral gitu Apa influencer Apa content creator sih lo Hah Contennya content creator Conten creator Tidak terlalu berpengaruh Di masyarakat Iya Jadi biasa aja Pantesan gak ada endorse Jadi temen-temen Ada beberapa endorse yang masuk Cuma saya itu mahal banget Mahal Aduh mahal banget Jadi mereka kapok Jadi akhirnya gak pada endorse Apa sih Gus Aldi ini Menjual solawat Temen-temen tuh takut Banyak Gitu ya Gitu ya Ini Gus Aldi kok nyari duit Murdagang Yang ditakuti gitu Makanya endorse-nya tuh kadang Jarang banget lah Jarang banget Ya paling banget tuh baju popo Baju-baju gitu lah Karena memang itu yang dipakai Gus Aldi Mas bantaran gak apa-apa kalau ada Kalau apa ngendors-ngendors lipstick itu gak bisa 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 Pasain aja Kalau mau gak apa-apa Gokil Gokil Kalau mau gak apa-apa Asal lagi yang cocok Asal lagi yang cocok Ngobrolnya gak apa-apa aja juga ya Kangen asli gue bercanda kayak gitu Parah loh Kadang kalau ke rumahnya beliau itu Kalau ngobrol bisa keluar gitu Ape berapa jam Iya gibah banyaknya sih Ya gak apa-apa lah Ngobrolan yang paling sedap ya Namanya juga Konten kreator gak terkenal di kota sendiri Iya bener ya Ini buat yang nonton semuanya Kalian ada yang dari Malaysia sih Gak mau banyak divasi di Iya bener Tapi di kawang tuh saya gak ada yang kenal Bener Gak ada yang kenal Gua saldi siapa sih Di kawang gak ada yang kenal Gua juga Aduh ya Allah Apalagi gua Gus gitu Apa sih Gua kasih Pernah di rumah dan tukang cilok Pernah sih Iya Terusnya Dikasih kembalian 2000an 2000an udah lecek Terusnya minta Mas duit yang bagusan Bapak udah dikasih begitu Saya bersyukur Lu gak tau dong siapa Sakit juga Karena saya sombong Jadi oke Apa sih Ya gitu Kadang Ya suasana kayak gini Yang dikangenin Karena Kita ngobrol Ya ngelorngin dulu Tapi tetap kita sharing juga sih Agus pada intinya Gitu Asal jangan sharing AdSense ya Aduh Lu pengen arah ke situ Udah di cut dulu Udah di cut juga Iya tau lah Udah paka banget ya Pekak banget ya Ternyata gitu Gak apa-apa Stug for lo Oke Ini lanjut nih Gue serius nih sama lo Lanjut Gue belakangan ini Kenapa lebih sering Ngeliat lu nge-vlog Terutama lu bikin Prank Taksi online Ya itu settingan pas itu Padahal Padahal Insya Allah Insya Allah ya Coba ngejelasin nih Gus Gue kadang Ini apa sih Gus Ali nih Bikin prank Tapi tetap sih Ada Bahwa faydahnya tuh Disitu lu Menyeripkan sholawat Sebagai ininya kan gitu loh Mungkin itu Cara lu Mempackaging sholawat Lebih ke arah Biar lebih diterima orang gitu ya Jadi gini Belakangan Belakangan Yang dulu-dulu Mungkin teman-teman sering lihat Saya tuh cover sholawat Atau merubah Lagu-lagu umum Menjadi lagu-lagu sholawat Oke Atau saya Bersolawat di dalam suatu majelis Atau di dalam suatu pengajinya Nah dari situ Ranah dakwah saya Tentu adalah orang-orang yang senang ngaji Betul Atau orang-orang yang suka sama sholawat Ranah dakwahnya disitu Oke saya mendapatkan Orang-orang yang menyukai sholawat disitu Disitu aja Tapi penggemar prank Anak-anak milenial Anak-anak gamer Gak kena Gak kena Gak kena Disitu mereka gak akan mau ngeklik Sholawat yang saya buat Dan Sholawat saya hanya akan sampai kepada orang-orang yang Suka sholawat Oke Yang suka ya Dan lagi Kalau orang yang suka sholawat Dia gak akan Hanya nyari saya doang kan Kalian juga akan nyari Pelantun sholawat yang lain berarti kan Betul Dan kalian tetap akan bersolawat Walau tanpa saya sekalipun Oke gokil Iya kan Siam-siam Saya yang gak ada pun Kalian akan tetap suka sholawat Karena kalian itu sudah suka sholawat Betul Apalagi orang-orang yang ada di majelis Yang ada di masjid Udah pasti Iya kan Itu jadi bagian keseharian mereka apa? Yang keseharian mereka Mau saya hidup Mau saya enggak Kalian tetap sholawat Betul Tapi gimana kalau teman-teman yang sukanya nonton prank doang Ya nanya Gimana teman-teman yang sukanya nge-gaming doang Atau cuma nonton youtube-youtube yang unfaida Nah disitu PR saya banget Betul Gimana saya ngebenahin Teman-teman ini Yang sukanya nonton prank Tapi jadi nonton Apa Jadi suka nonton sholawat Betul Arahnya kesitu Oke oke Ini menarik sih Gus Karena Apalagi sekarang Banyak orang yang menyalahgunakan konten prank Nah ya Prank itu sebetulnya Hiburan Betul Kalau saya melihat kacamata prank itu adalah hiburan Gimana kalau kita kayak nonton sinetron Kita udah tau Sinetron itu Adalah Banyak kebohongan atau membohongi orang Pasti Namanya sinetron Fiksi Fiksi Betul Tapi kita menikmati itu sebagai sebuah hiburan Yang bisa kita ambil manfaat Nah gitu teman-teman Jadi ketika prank itu Membuat suatu hiburan yang menyenangkan Maka itu menjadi Faedah Yang salah itu kalau prank itu Ngerjain orang Dan orangnya itu Dirugikan Betul Betul Iya Waktu di question and answer kemarin Q&A waktu itu Gue pernah nanya kan sama Gus Aldi Gimana sih pendapat Bukan gue sih yang nanya ada Follower yang nanya Gimana konten prank menurut Gus Aldi sama gue Kita berpendapat bahwa Ya itu bagian dari Konsep Gitu Yang penting itu tidak merugikan orang lain Ingat loh di Youtube itu kan Bahasanya konten kreator ya Artinya kontennya di create Dibuat gitu Ya terserah lu Mau berpendapat itu settingan Atau apa whatever Tapi memang pada kenyataannya di create Lu ngehina-hina settingan Kadang banyak yang ngehina settingan Akhirnya mereka bikin yang natural Tapi ngerugiin orang Itu salahnya Sampai Benar Mau bikin Nggak settingan pun nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Tapi kalian meng-create-nya itu Dengan creator yang bagus Betul Contoh Prank saya Mungkin ada beberapa yang Pure Real Tapi Saya meng-create itu Atau meng-monsep itu Dengan susunan yang sudah Sudah pasti Saya akan ngomong ini Saya akan nge-gombal ini Saya akan nantunya selawat ini Betul Jadi nggak asal jebret Ngerjain orang Dan orangnya jadi kesel gitu Jadi jangan Pasti sih Pasti Pasti bener Nah bicara tadi Konten prank Ini kan sebenarnya kan Jauh dari konsep Bukan jauh sih sebenarnya Istilahnya udah keluar jalur Dari konsep lu sebenarnya Contoh Kayak gue Gue orang taunya komedi Saat gue bikin feedgram Yang romantis-romantisan Mungkin 70% orang Hina gue Lu apa lu Udah kehabisan Gue sampe dibilang Udah kementok otak lu Gitu Nggak bikin komedi lagi Nah ini Lu ngalamin kan nih Kayak begini Mungkin dihujan Cuma Ya jauh Nggak usah jauh-jauh Lingkaran lu Atau gimana Nggak alamin kan Ini ada cerita teman-teman Di saat saya bikin konten Prank taksi online Awal dulu ya Atau prank soal awal Ini kan ranahnya Saya bikinnya Programnya itu Prank soal awal Oke Dari mulai taksi online Terus masuk ke toko-toko Menjain orang Kayak gitu Tapi tetep ada soal awal Oke Itu yang pertama Yang saya dapetin Adalah Respon positif Oke Dengan subscriber yang Yang banyak banget Ini respon positif Bahkan sampe Dari orang-orang non-muslim Ini luar biasa Dan saya belum pernah dapetin Respon sedemikian Gedenya Di konten-konten saya Oh sampe non-muslim Sampai non-muslim Ada yang pernah bilang Begini di DM Gus Aldi Saya Seminggu kemarin Memeluk agama Islam Karena denger Apa Nonton Prank taksi online Soalawat Dan disitu Saya denger soalawat Dan saya berinding Oke Dan saya masuk Islam Kata dia gitu Masuk Islam? Kata dia begitu Oke Akhirnya Dari kalimat-kalimat Yang banyak Orang-orang yang nyampe Dari orang-orang muslim Dari anak-anak gaming Anak-anak yang seneng Nonton prank doang Katanya suka banget Dengan program Oke Akhirnya saya tuh Merasa Oh ini loh Orang-orang yang harus diselamatin Ternyata ini Benar sih Kalau orang-orang yang di masjid Orang-orang yang di majelis Mereka udah selamat Udah soleh semua Benar Ngapain lagi Mereka udah lebih ngetik Benar Tapi ini loh anak-anak ini Bahkan sampai non-muslim Yang mereka itu Saya jujur aja Orang-orang non-muslim Gak bakalan ngeklik soalawat Iya Karena Oh ini mah udah bukan ranah dia Iya Gitu Iya gak sih teman-teman Betul Teman-teman yang non-muslim Gak akan dengerin soalawat Betul Tapi mereka kalau nonton prank Mereka akan Apa ya Apa Merasa dihibur Iya Dan mereka akan merasa Oh ini loh Islam yang ramah Tuh kayak gini Iya Benar Benar Inilah Islam yang ramah Yang bukan Islam yang marah-marah mulu Iya Jadi Benar teman Kalau kita melihat sesuatu Ini saya senangnya Kepada netizen yang ada di subscriber saya Mereka tuh melihat sesuatu Ngambilnya manfaatnya Yes Bukan ngambil Kecacatannya Betul Dan ada satu hal yang bikin saya Gregetan sampai sekarang Apa tuh Gitu 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 Saya tuh dihujat Sama orang-orang yang menurut saya Alim dan soleh Oke Gitu Jadi saya merasa gini Orang-orang yang gak ngaji Orang-orang yang di luar majelis Di luar Perkumpulan Mencari ilmu Mereka itu bisa mengambil Sisi positif dari sebuah konten Oke benar Tapi kenapa mereka yang mengaji Malah menghujat saya Hanya dengan melihat Judul dan thumbnail saya Oke Mereka itu gak nonton video saya sebetulnya Tapi sudah Oke Jadi sudah menilai sebelum melihat semua Iya Mereka melihat Harusnya ini tidak dilakukan seorang Usaldi Berduaan dengan seorang cewek Di dalam mobil Wah I see I see Pasti gak arahnya ke situ Lu ngerti gue ngerti apa Padahal teman-teman Kalau kita agak Agak gak bego dikit ya Gak bego dikit Oke Jadi gini Saya di dalam video itu Berperan sebagai Supir Supir taksi online Yes Kalau anda menjadi Supir taksi online Apakah anda harus Memilih penumpang Memilih penumpang Iya Atau kalau dapet penumpang cewek Apakah anda harus Mbak mahrumnya makan Yes Saya gak mau ngakut anda Karena anda bukan mahrum saya Gak laku guys Gak laku Gitu Jadi kita harus menempatkan Ini orang Berperan sebagai apa sih Iya benar Benar Abis itu kita Menjustifikasi Porsinya Harusnya bisa ngeliat Dari porsinya juga sih Benar Benar Ya kayak Supir taksi online Supir taksi online Nggak laku Iya benar Benar Kadang-kadang mereka Cuma melihat Ini Di dalam mobil Berduaan Udah dia gak liat Ceritanya gimana Notur aja Benar Ya kalau Lu nilai dari judul Judul itu bagian dari strategi Judul itu strategi Judul itu pintu Pintu Gitu Judul itu pintu Gimana kalian Akan terpanjang Untuk masuk ke situ Dan akan nonton semuanya Gitu Dan memang sebenarnya Konten lu tuh Gokil Gue sampe pernah ngeliat Ini Sorry tuh say Gue pernah ngeliat Lu yang Non-Islam Bersolah Gila itu Jadi teman-teman ya Nah itu Kadang Kita itu Selalu membatasi Perbedaan agama Dan Semuanya beda Padahal belum tentu Yes Kadang ada orang Non-Muslim Yang hafal lagu-lagu Islami Ada juga orang Islam yang hafal Lagu-lagu Barat Lagu Barat itu Tidak bisa dikatakan Lagu non-Muslim Misalkan saya suka Lagunya Siapa misalkan Michael Jackson Heal the world Lalu saya jadi kafir Yang gak juga kan Gitu Apa saya mengidolakan Orang non-Muslim Saya jadi non-Muslim Yang gak gitu Termasuk orang Non-Muslim Mengidolakan Lagu-lagu Islam Atau orang Islam Tidak dikatakan Mereka langsung Jadi orang Islam Jadi ini bagian dari Kebijaksanaan hati kita Untuk memahami Perbedaan itu Kayak gimana Nah disitu Di konten itu Saya betul-betul Kaget bahwa Ternyata Si orang non-Muslim ini Suka mendengarkan Lagu-lagu solawat Yang Populer-populer Saat itu Dan suaranya bagus lagi Gila Dia itu ternyata Penyanyi Dia itu penyanyi gereja Itu di Kerawang Dia itu orang Kerawang Itu pun cari kemana Dia itu penyanyi Penyanyi kafe Gokil Penyanyi kafe Yang kadang Dia itu diundang juga Ketika Ramadan Ketika Ramadan Ketika ada orang Request lagu solawat Ya mau gak mau Dia harus bisa Betul-betul Itu saya tes Tes Itu di tes Ternyata suaranya memang Secara mahrwaj hurufnya Arabnya udah bagus banget Gokil Gokil Cuma ya Banyak banget Artisan yang bilang Usa deh ini Dimasukin Islam aja Gak bisa gitu Iya lu gak bilang Gak bisa gitu lah Kebebasan dia Jadi Dia mau Memilih agama Tapi Dia sudah menyukai Lontrol Islam Saya udah bersyukur banget Dia udah bisa solawatan Ya penonton Lu juga belum tentu Mau solawatan lu Orang bisa Gila Gitu makanya Balik lagi ke yang itu tuh Yang orang-orang soleh Yang suka Nah itu gimana tuh Gus Jadi kayaknya begini temen-temen ya Semakin ilmu kita tinggi Soal agama Itu Banyak Hal yang membuat kita Semakin tuh Dalam hal Dalam hal Contoh dalam hal Memandang baik orang lain Kadang kita merasa Paling pinter Paling suci Iya gak sih Kita merasa Paling soleh Paling suci Sehingga orang lain tuh Di kacamata kita Salah aja Salah terus Salah dikit Diomong Salah dikit Cara dakwah orang begini Oh salah Ini tidak sesuai dengan syariah Betul Akhirnya begitu Padahal seharusnya Orang yang semakin pinter Orang yang semakin soleh Itu hatinya semakin lembut Iya Dia semakin Meraih orang yang butuh Butuh syafat Atau butuh pertolongan Betul Jadi kalau kita memandang Orang yang didakwahi itu Hanya orang-orang yang ada di masjid Itu salah Iya Jadi saya lebih menghimbau Kepada seluruh orang yang punya ilmu Orang yang soleh Kalian itu lebih bagus Mendakwahi orang-orang yang masih mabuk Nah Ketimbang orang yang masih mau dakwah Betul Karena orang yang mau dakwah Itu adalah orang yang Pengen menyelamatkan orang lain Dan itu bagus Apapun caranya Iya lagi pula Mungkin sekarang itu sulit ya Untuk milenial sekarang menerima Siraman rohani ya Model-model lama gitu Susah Anak-anak gaming di warnet Disuruh ke masjid Tendang lu Tenang Tapi susah Kita kalah banyak gitu Kalah banyak Makanya Banyak Sampai banyak juga kan Mubalik yang Juga bikin Youtube Dan dia bikin konten kreator juga Bikin konten juga Maksudnya untuk Ya untuk dakwah gitu Untuk dakwah Jadi Ya contoh lah ya Ini salah satu Dari favorit gue nih Kayak Agim Beliau juga suka live streaming Facebook Suka video kolan sama Erick Thohil Sama Sandi Uno Maksudnya kan Supaya memang Rata nih Dakwanya Dari ilmu ini Apa yang bisa beliau sampaikan gitu Cuman ya balik lagi Kadang Ya orang kan Beda-beda ikutnya Ya kalau Sekelas kayak Agim Terus Mus Miftah Mus Miftah Ya mungkin mereka bikin prank Tersi online Ya udah gak ada ini ya Maksudnya Beda Ananya udah Ananya lebih besar Betul Inilah tugas-tugas Orang-orang yang nanggung Kayak saya ya Bener-bener Jadi kalau gak ada orang Kayak saya ini Ya nantinya Anak-anak pranknya Susah juga Iya Enaknya tuh susah Utamatnya orang yang suka prank Ikut-ikutan soalawat Jadinya nanti Itu bagus Betul-betul Betul Karena ya Lu punya masa yang Mungkin semua umur ada Gitu Ya gue pernah cerita nih ya Gue pernah cerita kelelungan Gue pernah di pasar Tegal Gue pernah cerita kelelungan sih Gue kayak kenal lagunya Gue cari-cari Lagunya gue cari Putar tuh Masih dibajakan Tapi lagi yang nonton Yang Apa sih Lagu Siti Badri Ya Gua cantik Gitu Gue cari nih Mana Di Monitor Tipe Cembung ini Yang 14 Lagi di setel Ada yang mau beli Anjir Kata gue Ini Oke Gue sampe Gue sebuah ngeliat Lagu lu di pasar Tegal Lega Ya itu kan Ya oke lah Kalau itu sih dibajakan Oke Tapi kan dengan Membeli itu orang jadi Denger soalawat lu Pas orang itu di setel juga Itu sampe gue balik Dari pasar Itu masih di setel Ngerol terus itu Itu lagu cantik Lagu cantik versus soalawat Itu dulu Waktu saya bikin itu Saya dibully abis-abisan Sama orang soleh Oh karena dangdut Iya Kenapa soalawat dijadikan dangdut Salah lagi lu ya Jadi saya mau balikin pertanyaan Yang salah apa sama dangdut Dangdut adalah musik khas Indonesia Betul Ya musik ciptaan orang Indonesia Betul Jadi identitas orang Indonesia Saya bangga punya musik dangdut Yang membuat sitra dangdut jelek Adalah para penyanyi dangdut Yang bermaksiat di dalam lagu dangdut Oke bener Cuman buat terkenal Dia pake baju seksi Pasal banyak Penyanyi dangdut yang berfaedah Penyanyi dangdut yang berfaedah Nah cara Kenapa saya jadikan musik dangdut Sebagai Apa dimasukin lah Lirik soalawat Itu adalah Itu tadi Saya ingin Para pecinta dangdut Bersoalawat Gitu loh Bener-bener Ganti gak sih Jangan dangdutan mulu Soalawatan Gitu Dan akhirnya alhamdulillah Tercapai juga itu ya Itu produk sih itu ya dulu Gila ya 4,5 juta penonton Iya dan Soalnya berapa itu tuh Iya itu meledak gitu Alhamdulillah dulu ya Polisenia ya Itu tuh dulu jaman-jamannya Doi masih sering syuting Pake green screen Iya Saya gak pernah ada mobil terus Sekarang mobil terus syuting di luar Gila emang Karena memang Upgrade Upgrade Enggak usah upgrade Lu gak bisa Di nepoten gak bisa di-stack disitu aja Gak seru Gak seru Bosan menonton lu Bosan betul Tapi balik lagi Ya ini kontennya beliau ini Gak jauh dari soalawat Apapun packagingnya ya Apapun packagingnya Tetap soalawat Iya Yang Jopopis juga sama Iya Podcast soalawat juga Bener-bener Jadi gini Ini buat temen-temen nih Ya tadi bener Kata Gus Aldi tuh Emang kalo ilmu tuh kan Kadang suka gimana gitu Kalo Kalo temen-temen tau nih Kalo Gus Aldi perform Dia tuh dijaga banyak Banser Itu bedanya ya Kalo saya perform Itu pakaiannya beda Gak kayak gini Bener Aslinya tuh ya Kayak gini Tapi pada saat gue nonton Beliau perform Ya gue gak bisa ngapa-ngapain lah Dia punya umat Ya kan Sudah milik umat ceritanya Gue gak bisa Gak bisa lah Gila Gue juga harus menghargai juga Situasi disitu kayak apa Karena Bukannya Gus Aldi Sosohan dijaga Itu kan juga bagian dari Prosedur Protokol Namanya keselamatan Kita gak ada yang tau ya Gus ya Memang itu penting Tapi kalo buat lu yang Suka ngejud Gue tuh kenal beliau Ini Gokil ya Gue ngomongin kayak begini Sama dia Jadi emang kalo saya di panggung tuh Kadang penjagaan suka ketat gitu Iya Tapi itu kita harus bisa menempatkan diri Betul Di dalam posisi itu ya memang Kita posisi yang harus dilindungi Betul Tapi dalam posisi gini ya Apa-apahan gitu Pasir dijaga-jaga gitu Ada yang masih dikasihnya saya lagi kumpul sama temen-temen gitu Iya gitu Jadi ya balik lagi sih guys Porsi Porsi Kita harus bisa menilai segala sesuai dari porsi Lu gak bisa ngeliat dengan seenak jidat lu Gak bisa Ya Jadi kita juga gak bisa ngelarang orang kayak gitu sih Bisa ya Ya tapi paling dia mau keimbau ya Keimbau temen-temen harus selalu berpikir positif Pada semua Atau berpikir yang tengah-tengah Ya minimal saat lu gak suka sama konten beliau Atau sama konten gue Ya lu bikin yang lebih bagus lah Yang minimal itu Yang bisa mengisi presi orang banyak gitu Jangan sampe lu ngomongin kita Tapi lu gak punya apa Kosongan banget Itu kayak apa Gue gak bisa ngebales yang gak enak Oke nih Gus Balik lagi nih Gus ya Setelah tadi prank taksi online Ini kan Nah korbannya Uhti-Uhti cantik Iya Pernah cilok gak? Gila gue kecowin nanyanya Pernah cilok gak nih? Atau yang mungkin Si Uhtinya lah pernah gak nih Tertarik sama lu Jadi lebih ke Menempatkan diri sebagai seorang profesional Yes Itu yang pertama Kalo hati sih gak bisa diboongin ya Betul Setiap cowok yang ngeliat cewek cakep Kalo gak suka tuh gak nombang Iya Jadi semua prank taksi online Yang masuk mobil saya Itu semuanya saya suka Dari look ya Karena cantik Jadi semuanya itu saya cilok Oke Karena suka Iya Jadi semuanya itu saya suka Dan semuanya itu ada rasa di hati saya ingin memilikinya Masa semuanya memilikinya Gak bisa begitu Iya gak? Jadi lebih ke mikirin Ini cuma konten Jadi ini bukan urusan cinta atau urusan hidup Jadi ini sebatas konten Dan setelah ini saya hanya menjadi sahabatnya dan menjadi orang yang kenal aja Oke 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 Jadi ya balik lagi sih Memang itu kan bagian dari konten ya Gimana konten gitu Ya perkara perasaan me itu gimana sih korbannya juga sih Gak ada sih ada yang minta juga Ya kan kita gak bisa ngelarat Ada yang minta lanjut juga ada Oh berat juga nih Goda aneh gokil juga Ya malu Goda aneh berat sih Tapi gue akuin sih itu konten gila sih Karena gue ngikutin nih dari beliau bikin solawat Terus bikin prank yang pertama belum ditaksikan Yang gitu Sampai di CGV waktu itu kan Di bioskop gitu kan Kita sempet konten bareng disitu Punya ini masing-masing kan Gila loh ya di bioskop Iya Dan bagusnya gak dikenal dia di Karawak Nah itu Rame Gak berhasil ya Gak berhasil Ya itu Untungnya gak ada yang Ya Alhamdulillah gitu ya Ada nikmahnya di kota sendiri gak ada yang kenal gitu Iya itu Jadi pranknya berjalan mulus Jadi lu aman ya Kalau bikin konten tuh gak ribet-ribet amat ya Gak ribet sih Coba kalau lu bikin nanti Indra Mayu Iya gagalnya lu Eh pusadi ya Cerebon Susah ya Tapi ya itu Gokil Itu cara beliau buat dakwah guys Asik emang beliau itu orang gitu Cuman kan Gue bisa gak sih menamakan cara Dakwah lu itu dakwah yang kekinian Boleh lah ya gue bilang kayak gitu ya Karena Lu melakukan itu supaya Dakwah lu itu minimal apa buat dakwah ya Soal awal lu itu nyampe Betul Ke temen-temen dari semua kalangan Ya anak-anak bocah Anak-anak milenial Yang suka gamer Yang suka bikin-bikin apa gitu Gak cuman yang tadi lu bilang Yang orang-orang majelis Semua itu udah pasti gitu loh Tapi jujur aja ya Penikmatnya ternyata bukan orang-orang itu doang Oke Saya pernah di Di WA langsung Sama pimpinan majelis besar Wow Pimpinan majelis besar ini Kalau saya sebut Mungkin temen-temen pada tau Syubadil Muslimin Kenal Gus Azmi mungkin ya Gus Azmi gue tau Gus Azmi itu punya guru Namanya Gus Hafiz lah Gus Hafiz Nah beliau ini pimpinan Pompestnya pernah WA saya Beliau bilang Gus Azmi salam kenal Assalamualaikum Gus Azmi salam kenal Lu kaget gak ya bang Sama asminya Saya gak kaget Ini gurunya WA saya tiba-tiba Gue di siapa gitu ya Gue keceh banget Gue orang kecil Di WA sama beliau Saya kaget banget Beliau itu muridnya Habib Ura bin Hafiz Duh Orang-orang yang hebat Hebat Lalu beliau menyampaikan begini Gus Azmi Saya suka banget dengan konten-kontennya Lalu saya disitu langsung minta maaf Gus Karena ini Ustaz saya mohon maaf Kalau konten saya Secara dawa saya agak nyeleneh Saya langsung minta maaf Lalu beliau bilang apa Gak apa-apa itu positif Lalu beliau bilang apa Saya ini adalah Jamaah Youtubenya Antun Gila Masya Allah Itu orang tinggi Tapi hatinya tawah tuh Gak merasa bahwa dia itu tinggi Dan melihat orang lain tinggi Itu orang yang sebenarnya itu kayak gitu Dia tinggi Tapi melihat orang lain tetap tinggi Dia gak menjatuhkan Dia gak menghina Cara dawa orang lain Dan sampai beliau ngomong gini Musali kapan-kapan Saya datang ke pohon pes saya Nanti saya undang ke sini setelah pandemi Coba saya dikasih penghargaan Yang begitu besar Bukan dari sholawat saya Tapi dari prank taksi online Betul Betul Dia gak bilang Saya kenal anda dari sholawat Enggak Dia bilang saya kenal anda Dari prank taksi online Itu yang bikin saya kaget banget Dan saya merasa Berarti mata-mata yang jahat Yang menjustifikasi saya jelek Itu hanya mata-mata suuzon aja Ya oke Kalau orang yang beneran gak kayak gitu Kan lu dulu pernah bilang kok gue Kita kadang terjebak sama suuzon Itu ya Gitu ya Hati-hati Hati-hati Ya Gokil sih Dan Ya Itu Lu berpikir aja sendiri ya Teman-teman Ya kalau mau mesti nge-hat Aku nge-hat kan Gak apa-apa Gusal dia orang asik kok Lu kalau nge-hat Gusal dia dijawabnya pake candaan Coba aja Iya Tapi lu mikir Candaannya bikin begini ya Iya Nah ini kan lu banyak Ya gue yakin lu banyak haters Karena Cara dakuah lu ini Pasti dinilai orang Lu apa sih ngedap pake ini Lu nyikapinnya gimana sih Gus Saya pernah ditanya Di Ombelin orang Yang bilang bahwa musik itu haram Dia bilang gitu Terus tadi Kok Solawat pake musik Kan musik itu haram Iya Lalu saya balas aja Udah tau haram ngapain Didengerin Saya bilang istighfar mas Jadi dia Dia kalah Dan gak komen lagi Nanti saya suruh istighfar Tadinya dia nyuruh saya tobat Saya balikin Udah tau haram ngapain didengerin Udah tau haram Tapi habis pake rintun Jadi ini Apa ya Saya gak akan balas itu Dengan kekerasan Tapi akan balas itu Dengan lucu-lucuan aja Iya iya bener Tuh gue salah itu Gokilnya tuh Dia Dia sampe Kadang gue suka Kalo bilang status well Kalo misalkan nge-scripted haters Ya Allah Gue kalo jadi hangus lu Anjir gue tuh bercandain Jadi kecewa dia gitu Iya kecewa Di metrosin gak marah Gue cape-cape nih Gue gak jirasunin Gak jadi Tadi gue naik follower Ya Nabi Muhammad kan ditimpukin batu Masa saya cuma gini aja Udah kento ya Iya Itu terlalu Wow balik lagi nih Ini lu bicara tadi Lu tadi nyebut Baginda nih So Kemarin Sempat viral Lagu Aisyah Oke Dan gue nge-direct Video klip Salah satu temen gue Safira Sebutin aja Nanti Safira Nama youtube-nya Safira Ya beliau Eh beliau lagi Kan si Safira itu kan cover lagu Aisyah Dengan Ya dengan musik yang kekinian lah ya Gue gak direct Buset Gue yang nge-head speech gue Kak Gila lu itu Aisyah itu lagu itu Kenapa tuh gak sopan Kenapa lu bikin remix Gue sih mikirnya waktu itu ya Ini kan lagunya mengagumi Sosok Sayyidatun Aisyah ya Tapi kenapa harus disedihin Kok mengagumi harus sedih gitu Padahal itu ngebahas tentang Kisah 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 cinta beliau Dengan Baginda Rasul Tapi kok Banyak banget yang nge-head gue nih Lu parah lu Lu kafir lu Gue sampe males buka DM Masli Padahal gue cuma nge-head Gitu loh Gus Gimana menurut lu Lu nnikapnya gimana Kan lu juga nge-cover Teman-teman Ketika kita melihat satu karya Yang kita lihat itu Yang pertama bukan karyanya dulu Oke Tapi tujuan karya itu kemana Oke Ketika orang membuat Atau meng-cover lagu Aisyah Istri Rasulullah Tujuan mereka Utamanya adalah Memuji Ya betul Tujuan mereka adalah Maneladani Dan tujuan mereka adalah A friend sama Aisyah Yes Itu tujuan utamanya Baru kita masuk ke dalam lagunya Ketika di dalam lagu itu Ada sedikit kekurangan Ada hal-hal yang menurut kita Gak pantas Kembali lagi Lagu itu adalah ciptaan manusia Bukan ciptaan malaikat Ya betul Kita masih hidup di alam manusia Bukan di alam malaikat Jadi kalau teman-teman mengharapkan Sebuah karya itu sempurna Dan perfect Anda masuk surga dulu Mati dulu Iya 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 Itu mati sudah perfect semua ya Iya 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 Yang gak bisa Lagu dituntut Harus sesuai dengan yang anda pengen Yang gak bisa begitu teman-teman Iya 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 Oke kita Kita masuk Detail ke dalam lagu Aisyah Iya Siap Di dalam lagu Aisyah Itu ditulis oleh Para penciptanya Pencipta lagu itu Pasti mereka sudah membaca Buku tentang Aisyah Novel tentang Aisyah Betul Mendengarkan ceramah-ceramah Tentang Aisyah Otomatis Apa yang mereka tulis Adalah yang mereka dapatkan Dari Wawasan yang Mereka cari Iya dari referensi mereka Referensi mereka Kita gak bisa nyalahin itu Betul Kalau ada kata-kata yang gak sopan Di dalam situ Ya Kita kembali lagi Tujuan Tujuan mereka memuji Bukan menghina Iya Iya betul Betul Ada pernah yang Komen ke saya gini Bukan kenapa Aisyahnya harus Divisualisasikan Oh ya oke oke Karena lu di Di video lu tuh Ada ceweknya ya Ada ceweknya Oke oke Seolah-olah dia memvisualisasikan Aisyah Ini saya bisa jawab Teman-teman Kalau kalian nonton film Iya Film tentang Rasulullah Film tentang sahabat Nabi Iya Saya tanya sekarang Di situ ada gak sahabat Nabi Ada Ada gak istrinya Ada Yang gak ada Masih peranin Bahkan filmnya sejam Kenapa sekarang 5 menit Harus dibuji Saya semua memvisualisasikan Aisyah Selama 5 menit Betul Betul Di wajan Sedangkan kalian nonton film itu Bertahun-tahun Ada Aisyah Ada Khodija disitu Kecuali Kecuali Saya memvisualisasikan Nabi Muhammad Nah itu salah Itu salah Memang gak boleh Tapi kalau memvisualisasikan Selain itu Boleh Karena tujuannya adalah Kalian itu bisa lebih Membayangkan Dan bisa lebih Menghayati Oke Gitu Dan bisa lebih Mencintai setelahnya Nah itu sih Bener tuh Itu gue setuju Karena gini Pada saat gue Dipercaya Untuk nge-direct Video klip itu Gus Ya gue kan observasi dulu Pertama Ini lagunya kayak gimana sih Sebelumnya Ya udah dapet paham Observasi tentang Istrinya Nabi Muhammad Nah jadi Baru observasi Nah bener nih Akhirnya kan Secara gak langsung Gue mempelajari Mempelajari Pada saat Video klip itu Udah jadi Kok gue di-head speech Banget gitu Gue sampe dibilang Kafir Gus Gila Temen-temen hati-hati ya Kata Nabi Muhammad Orang yang Meng-kafirkan orang lain Maka kekafirannya itu Kembali kepada dirinya Oke Jadi hati-hati Kita nih Bahkan kepada orang Yang ahli maksiat Di depan mata Itu gak boleh Ngomong dia kafir Oke Karena itu kafirannya Balik ke kita Apalagi sama orang-orang Yang belum tentu kafir ya Orang kafir aja Harus di-islamin Yang islam di-kafir-kafirin Gimana sih Nah itu tuh Sekarang gak bisa Enda Gue Boleh Gak boleh hindari banget Kata-kata itu Iya maksudnya Ya iya bener Tujuannya kita kan Memuji gitu Kenapa sih lo harus Nge-hina Nge-judge orang itu Nge-hide orang itu Ini undang-undang gue juga sih Ya udah Lu cukup mengingatin aja sih Kalau ada kata-kata yang Kurang pas Ya gak apa-apa Memang itu lagu ya Di semua lagu juga Ada kata-kata yang gak pas Tapi gini ya Saya tuh agak gerahnya gini Temen-temen dulu Kemarin meributkan Tentang lagu Aisyah Karena lagu Aisyah itu Trending Lagu Aisyah dihujat Segala macem Dulu Waktu lagu Shantik Trending Lu gak ada yang ngehujat Iya Lu biasa aja Indonesia yang nge-trendingin Nge-cover Biasa aja Gak ada yang ngehujat Lagu Shantik Oke Gitu Jadi apakah lagu islami Yang hanya ada kesalahan Sedikit-sedikit Itu harus selalu dihujat Betul Sedangkan lagu umum Iya gak ada faedah Isinya Iya Kalau kita ngambil pelajaran Dari lagu Shantik Gak ada Gak dapat Gak ada Karena itu murni hiburan Dan saya gak nyalahin lagu Shantik Karena lagu Shantik adalah hiburan Iya Kalau saya ngambil pelajaran disitu Saya yang bego Saya harusnya ngambil hiburan disitu Bukan ngambil pelajaran Nah di lagu Aisyah Adalah lagu Tentang cinta Lagu tentang cinta Dan mahabbahnya Rasulullah Kepada Aisyah Sampai situ aja Kita tuh harusnya udah bisa ngambil hikmah Iya Sampai situ aja Gak usah detail-detail kata-kata Kalau saya Gak setuju Kalau saya Tapi kalau ada para ustad Dan para netizen Yang pengen lagu itu dirubah Itu gak masalah Itu menyampaikan cinta Dengan cara yang lebih baik Dan saya Apresiasi Saya bagus Teman-teman yang mau merubah lirik Itu menjadi lebih baik Itu bagus Tapi teman-teman yang menghina karya yang kemarin Itu salah Betul Jadi menghina gak boleh Tapi memperbaiki boleh Ya bedakan itu sebenarnya Jadi beda lah Kalau misalkan Kalau misalkan lu ngasih tau gue Misalkan Kayaknya lebih bagus gini deh Karena kalimatnya digantiin Bukan kayak Lu apa-apaan bin Kayak gini Lu Kauvin lu Anjir Gue mau bales Gue takut samanya Gue takutnya Gue gak punya ilmu Makanya gue nanya Kegusaldi nih Jadi kalau ada suatu hal yang gak pas Lebih baik Hal itu disampaikan secara private Atau secara DM Jadi gak di komen Karena dari Muhammad Tidak pernah Mengomentari Atau menasihati Bukan Menasihati para sahabat Di depan umum Oh iya Gue kira lo DM Gak boleh ya Iya bener Nah itu Dulu belum ada Instagram Iya belum ada Makanya buset Gue baru ngalamin kayak gitu tuh Gus Anjir Gue di DM sampai Ngeriat kayak begini gitu Hanya-hanya Itu Padahal waktu itu Gue berpikir Gue bangga banget Bisa bikin konten yang religi Kayak begini gitu Karena kan beberapa Dulu kan kebelakang juga Lo pernah ngajak gue bikin Dilan versi solawat Terus ngedirek video klip Umi Ya kan gitu Itu ada Proud tersendiri Buat gue gitu Nah pas gue nge-iniin Aisyah Gila gue diserah abis-abisan Sebetulnya kalau saya lihat ya Karena lagu itu trending Coba kalau lagu itu biasa-biasa Gak bakal lah tuh dinilai-nilai Setuju gue tuh Negatif dan lain-lain Karena lagu itu gak trending Jadi orang yang mengomentari pun Gak akan ikutan trending Iya Tapi pedes banget Kamu menurut gue Gila sih Iya maksudnya Kemarin tuh Menurut gue tuh YouTube Kemarin tuh indah Trendingnya tentang Aisyah Iya jadi semua Bukan gosip Bukan apa-apa Tentang Aisyah Dua puluh enam Kafang Jadi trending Bener bener Terus sebetulnya kita Pernyata lo naik gak trending? Enggak Eh punya Adam masuk ya Ada Kayak Dodi Kayak Nata ya Jadi sebenarnya gini teman-teman Harusnya kita tuh bangga Ketika ada lagu Tentang orang yang kita idolakan Sayyidatuna Aisyah Itu menjadi trending Otomatis semua agama Akan melihat Siapa itu Aisyah Dan akan meneladani Pribadinya Aisyah Dan akan menerapkan Di dalam rumah tangga Mereka seperti rumah tangganya Rasulullah Dengan Sayyidatuna Aisyah Itu harusnya disitunya udah bangga Gak usah kita meributkan Kita orang muslim Kita orang muslim Kita harusnya lagi senang-senangnya nih Ya Allah ibu saya diomongin seluruh dunia Ibu saya dipuji-puji seluruh dunia Ini sangat Harusnya diapresiasi Bukan dihujat Ya tadi balik lagi Mengoreksi atau Melengkapi Menyempurnakan Liriknya boleh Yes Saya sependapat Dan saya mengapresiasi Tapi Membully jangan Ya Bindakan itu ya guys ya Karena Dia just sakit banget Tati gue digituin Itu follower gue baru 11 ribu Digituin gue sakit Gimana yang lebih banyak loh dari itu Nanti takutnya Takutnya para konten kreator Gak mau Untuk cover-cover lagu islami Iya Kapok Sensitif banget Gitu Mendingan gue dangdutan deh Gue gak ada yang komen Iya Gila Gila lagu kayak gitu Gak di komen Lagu agama Di head abis-abisan Mending kalau mereka nyanyi juga Punya konten juga Gue dipenangkap Sian ya dia Aduh Gue sampai Nakyat tim nih Ya Allah Ini apa gue harusnya hadat lagi Gila lagi Gue mikir gitu Gila Ya itu Netizen tuh Duh kadang-kadang Jempolnya tuh gila Jempolnya terlalu lincah Ya gitu Lincahnya Bangetan gitu Oke Thank you ya Masukan Gua terhadap tenang lah Jadi gue gak usah hadat lagi nih Tetap Tetap berkarya aja Iya Fokus ke situ Sihatnya baik Maka akan baik kok Ya insya Allah gitu sih Oke Well Lu rencana ke depan gimana nih guys Rencana ke depan Tetap mendengarkan Para penonton Penonton pengen apa Saya ikuti Karena kepuasan kalian Adalah kepuasan saya Witi Gokil nih Itulah fungsi saya sebagai content creator Saya bukan artis Saya bukan orang yang Egois Kepada karya saya sendiri Apa yang saya suka Saya bikin Gak selalu harus begitu Saya harus dengerin banyak orang Orang pengen apa Saya penuhi Ketika kalian senang Saya dapat pahala Saya dapat kepuasan Gokil Artis padahal dia Cuman gak star sindrom aja Star sindrom itu ada Di dalam satu penyakit Yang dihinggapi Yang seharusnya dihinggapi Oleh orang-orang besar Orang-orang Para ulama Namanya Penyakit ujub Betul Filmunya sedemikian tinggi Merasa paling benar Lalu mereka terjakit Virus ujub Ujub Dan ujub ini Yang paling memudahkan Orang masuk neraka Gokil Hati-hati Karena itu penyakit yang paling tinggi Level setan yang paling tinggi Waduh Kalau masih sombong Ria Cemen Tapi kalau udah ngerasa Paling benar Neraka loh Ujub aja Gak usah teman tangguh Hati-hati Kalian kalau masih ria Sering pamer gitu Masih cetek Yes Masih biasa aja Gokil Gokil Kalau udah merasa Paling benar Merasa orang lain Paling salah Neraka Rembat lo Ya udah Jadi gue gak bakal Bersi Minum Dem Gak bakal gue Bersi Hati-hati Capek gue Ya Allah Ini momen ini Gue tumbuh Sebenernya Gue juga pengen Nanya ini Sebenernya Lo gimana sih Pendapat lo Gimana Karena gue Gue bingung Gue mau ngebales Tapi gue takutnya Gak ada ilmu Nanti gue dibalikin lagi Salah lagi Gue gitu Memang diam itu Masih dibiain Gue mendingan gue Diam Terserah deh Memang nyesek banget Gue dibilang kapir Takutnya gue pas Assalamualaikum Ke rumah Eh kapir Gak ada teman-teman Ya Allah Kasian Namanya Terkenal Kayak gitu So Gimana nih Gimana nih Pendapat lo Tentang konten gue Yang ini podcast Saya mengapresiasi banget Mbak Yusman Dan tim-tim di Blockier Studio ini Yes Ya Blockier Studio Sudah membuat podcast ini Dalam arti Ini sama dengan Membuat Terobosan Wawasan baru Untuk orang-orang lain Karena kan Dia menghadirkan Nara sumber-nara sumber Yang akan mengedukasi Para penonton sekalian Insya Allah Dan ini Adalah hal Yang patut kita doakan Semoga Blockier Studio Menjadi podcast yang sukses Menjadi channel Youtube yang besar Amin Dan Mbak Yusman ini Cepet dapet jodohnya Itu doa yang Paling mati Gue masih belum nikah Jadi teman-teman Mudah-mudahan Podcast ini Menjadi podcast yang maju Amin Menjadi podcast yang Edukasi Seluruh warga netizen Dimanapun Amin Ya Balik lagi ya Gue juga disini Pasti akan mengundang Teman-teman yang bisa Menginspirasi para penonton juga Tapi dengan packaging Ya happy kayak begini Gua gak bisa Kayak serius-serius banget gitu Gua gak bisa Gua Yang ini udah susah Iya Cuma bikin hal-hal yang seneng-seneng aja lah Gua gak bisa tegang-tegang gitu Gua gak bisa Gua tuh capek Akhirnya gua udah susah Iya udah gua komedi aja dah Udah Gua serius dikit dihujat Bahkan saya tuh Ngerjain Ustadz Diri Sulaiman kan Oh iya gua yang tahan Ngerjain Ustadz Diri Ngerjain Ustadz Diri Terus Beliau tuh malah bilang Kontennya Ma Eli Padahal lagi duit sama Ma Eli Ma Eli tau sendiri kontennya kan ya Jatuh-jatuh muat Jatuh-jatuh muat Semakin ada orang Ini Ma Eli ini pahalanya gede loh Relah berdarah-darah Demi menyenangkan orang lain Iya bener Gitu Lagi-lagi Patut diapresiasi dari Cara berfirmyo Ustadz Diri Sulaiman Yes Nah balik lagi ya Semuanya Tolong liat dari sisi positif deh Kalo emang gak ada dirasa negatif Jangan lu ambil Yang diambil jangan ditonton aja Bener Kalo emang lu gak asrek Lu kasih saran Bukan menghina Bener loh Gue sendiri ngalamin Gedegnya Sakit hatinya Gue ngalamin Enggus Iya Ada sih Jadi kepikiran kemarin Ada orang yang bikin channel Apa Bikin video YouTube Cara upload video YouTube Tanpa dislike Yang dislike 120 ribu Gak ganteng ya Ini gimana Gak bisa dipercaya Bisa dipercaya Cara upload video YouTube Tanpa dislike Bisa ngakak nonton Yang diklek 120 ribu Bersama kayak orang dawah Udah mau ngomong bener Gitu pulih Iya bener-bener Sama kayak gitu Gila ya Masya Allah Bisa kayak gitu ya Cuma satu nih Gus Oke Ini gue baru kepikiran nih Di konten prank taksi online itu Lu selalu macem-macem Cara lu ngerayu Termasuk di lu Setiap lu perform Ada aja lu Yang ngegombalin pake rayuan Lu singkatan-singkatan ini Lu kasih contoh deh Ke gue Lu gimana sih Salah satu ini ngerayu Ini ini Cuma satu ya Bukan gue yang ngerayu gimana gimana Eh dia Gue yang ngerayu gimana gimana Nggak Gue pengen tau doang gitu Nggak dulu dia Sebelum suka sama cewek Kan Thank you Aduh di umar-umar lagi Siap Bang Yusman emang paling ganteng Oke Tapi kurang merewok aja Tidak Dih Kasih back sound Iya Lihat aku Ntar gue bewakin Itu semua gimana sih Lu nge-scribe apa gimana sih Kadang itu kayak Pantun-pantun gitu Kayak udah ada Apa Jadi gue tuh cuman Ujung-ujungnya gitu Tiba-tiba Langsung mendadak-mendadak gitu Apalagi singkatan-singkatan Mendadak-mendadak Gak habis pikir sama yang orang Ada juga yang dihapalin ada Gila Itu hiburan Itu baliknya itu hiburan Jadi mau cowok-cewek bisa Nggak juga Lu pernah nge-pring cowok sih Belum pernah Amin-amin juga Oh berarti gue nggak bisa diperintasi ya Nah jis Apa esensinya gitu Iya bener-bener Nggak dapet ya Bener-bener bahaya juga Bakal makin dihujat Makin salam Apa ini Ini nggak ada nih Cowok sama cowok Dekat-dekat Nggak ada Nggak kasih dalil lagi Gue Gue sikapirin lagi Sikapir lagi Bahaya Tadi aja belum masuk ke Islam Sikapir lagi Wari Allah Dasar nanti Janemah benar Gila Gila Ngeri nanti Zanet Oke deh Stok August Thank you Udah lama banget nih Udah lama banget Sekalian ini kita lupa waktu ya Sejam lagi Sejam lebih Kita ketemu Gara-gara Corona Gara-gara Ya Dalam suasana lebaran juga Itulah ya Ada hikmah nih Saya mau nyampein teman-teman Jadi Semasa Corona ini Pasti banyak hikmahnya Jangan kita ambil negatifnya Salah satunya adalah Orang-orang yang tadinya Jarang bisa kumpul Bisa kumpul Sama keluarga Sama teman-teman Bisa kumpul Tapi dengan tetap jaga jarak Tapi nggak ada jarak Jangan ditiru loh Ini podcastnya Podcast ini ada jarak Terus juga Ketika kita jarang keluar rumah Berarti Bumi ini akan menjadi lebih sehat Kita banyak yang sakit Tapi buminya jadi sehat Seolah kedepannya Ketika kita menghirup udara Yang kita hirup Bener-bener udara Bukan polusi Dan lain-lain Karena semakin sedikit Orang yang keluar rumah Jadi banyak hal Yang bisa kita ambil Kalau kita berhusus No zone Jangan suhu zone Sama penyakit Sama tanah Aduh Ya balik lagi ya Semoga kita semua Dikasih kesehatan ya Gus ya Kedepannya semua Lebih baik lagi Amin Ya buat teman-teman Content creator juga Yang Mau main kesini Iya-iya Jangan bilang mahal ya Jadi kalau ada pertanyaan Bisa tulis kolom komentar Wah boleh banget Gue sangat Men-support teman-teman Misalkan ngundang ini Ngundang ini Gue sangat ini Karena kita gak Gak ini loh Gak main-main Gus Betul gak main-main Siapapun itu besar Atau istilahnya Yang punya nama Kita undang Insya Allah kita undang Karena gue gak mau podcast gue Kaleng-kaleng Mereka lagi gue pengen kasih Inspirasi Edukasi Buat teman-teman semuanya Gitu Gus Oke Sekali lagi Merawanin ya Oh iya Merawanin studio ini Berjakan dong Kan gue Saya tuh berharap Ketika diundang sama Plukio Studio Itu hostnya Ceo Gini ya Gue lagi Gue lagi Kayak bosen banget Gue lagi Wah Plukio Studio ini Apa nih gitu Kalau bisa gak Misalnya datang kesini Bisa Gitu datang kesini Saya pikir cewek Gitu Prosedurnya keren ya Sustematis Pelusutan Planya-planya Segala macem Penungginian Emes ini gratis Ya itu Ini bedanya ya Kalau silaturahim Itu bedanya gitu Asik lah gitu loh Kita temen dari jauh-jauh Itu enak gitu Bisa saling sharing juga Gue banyak pelajar juga Dari beliau gitu loh Insya Allah lah Saling ngasih manfaat Ya bener-bener Kan langsung banyak Subscriber gue Ya gue gak mau menamping Ya gitu ya Gue gak mau menamping Fungsinya temen Kalau itu besar Harus ngangkat temen yang lain Itu ya diambal jariah juga Iya Karena kalian tuh gak rugi Sebetulnya Betul Tepatin dia di video saya Saya gak rugi apa Enggak Sebetulnya gak rugi Jadi janjian sosok artis Bahan sama temen sendiri Itu gak usah Dengar Itu ya Itu temen loh Bukan kompetitor Gitu Dengar Ya udah Promoin Instagram Apaan Ruginya apaan Tuh dengerin Tuh guys Segini tuh Seorang Gus Aldi tuh Kayak begini Kagak hitung-hitungan Nama gue Lu kenal ke agama gue Gue dibilang kapir Ya Allah Oke lah Jadi sekali lagi Just a call fire Gus Bener-bener Kedepannya kita bisa Bikin project lagi Amin Gitu Bener-bener Juga corona nih Segera musnah Amin Gitu Dan ya Semuanya bisa kembali normal Amin Semua diberi kesehatan Amin Buat temen Kalau Kalian punya saran Siapa yang mau datang lagi di podcast gue Di blog ya podcast ini Tulis di kolom komen bawah Atau kalian pengen Gus Aldi lagi Tulis lagi Karena Gus Aldi pasti stand by Kalau temen-temen Sampai Ya